...untuk terus memperjuangkan nasib para guru-guru honoror kita. Nah, kita hendaknya kembali, kita mengharapkan pemerintah kembali pada kesepakatan pertama dengan Komisi 10 bahwa guna honoror itu akan diangkat semua. Waktu itu kita sepakat tidak ada tes, kita belum ada dengar ada testing. Tapi ternyata ada undang-undang mengatakan harus tes. Oke, tes. Tes hanya formalitas. Kita tidak tahu sampai seribat begini, sampai sekarang ini sudah merusak perjanjian kebersamaan kita awal. Bahwa tes itu hanya mengenuhi undang-undang dan mereka dihitunglah pengabdian mereka yang sudah belasan tahun dengan honor 200 ribu, jauh dari rumahnya, sekolahnya. Itulah harapan kita, penghargaan dari pemerintah. Waktu itu disebutkan 1 juta guru honoror akan diangkat. Ternyata yang mendaftar 570 orang begitu ya. Nah, kita harapkan ini semuanya sudah diangkat. Begitu mereka tes, kita tidak pedulikan hasil tesnya. Karena hasil tesnya ya pengabdian mereka selama ini. Tapi begitu selesai itu banyak kali kita tidak nyangka sampai sebegini ribet. Jadi seolah-olah pemerintah mau mengakalakalan untuk menghambat-menghambat ini semua. Dan akhirnya ya anggaran pun dibebankan ke daerah imponya. Jadi ini yang membuat rusak kebersamaan ini ya pemerintah sendiri. Jadi kita minta mencoba, tobatlah. Sadar diri lagi, terhadap penjanjian yang pertama dulu. Kasian ini, ini nasib manusia. Nasib manusia. Hidupnya itu sangat menderita. Dimenderitakan lagi dengan testing-testing yang seperti ini. Kasian sekali. Mereka sudah mengabdi luar biasa. Tau-tau tidak dihargai. Oleh karena itu mari kita rekomendasikan 10 kembali. Ke awal kita. Bagaimana kesepakatan dulu. Guru-guru diangkat. Seluruh honorer, terutama yang umur 35 tahun ke atas itu ditepati kembali. Jadi tidak perlu ada ribet-ribet seperti ini. Jadi seolah-olah disusah-susahkan. Padahal tidak susah awalnya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih sebuah yang hadir. Mohon maaf saya dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.